Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi di channel Tami disini yang di video sebelumnya membuat tutorial tentang menjahit ya disini saya akan mengubah lagi video yaitu mengubah baju berukat ya menjadi seperti biasa yang biasa ibu-ibu kalongin nah sebelumnya yang seperti ini dalamnya ini ya luarnya ya seperti kalong ingin kita rubah ya sekarang nah seperti ini nih ada tali ya dikerubunin biasa ibu-ibu ya pakaiannya seperti ini kita sekarang akan merubahnya ya nah ini kita bongkar dulu ya bongkar-bongkar seperti ini ya sampai acak-acakan ya bongkar semua sepotong yang atasnya saja kita bongkar ya seperti ini bongkar terus kita bongkar ya sampai kita semua semua ya kita bongkar sampai seperti ini nah ini acak-acakan nih acak-acakan nah sekarang kita potong dulu ya kita potong dulu berukatnya ya seperti ini kita amparkan dan ada tali ya tali kita akan membangatkan talinya menjadi tali di pinggir nanti sekarang kita amparkan dulu nah amparkan seperti ini ya kita gunting dulu ya gunting dulu ya ini bagian obrasnya biar gak menghalangin ya kita sekarang pola ya pola dengan tangan tadi yang sudah dibongkar seperti ini bagusnya ya dilipat tapi kita potongnya satu-satu aja ya seperti ini potong satu-satu seperti ini kita gunting setelah gunting seperti ini dan kalian akan suka menonton ini ya jangan lupa subscribe-nya ya kalau suka like dan share ya teman-teman nah seperti ini ada dua nih kita potong udah ada dua tangannya tuh udah dua udah dicetak yang satunya tadi nah kita simpan dulu ya nah ini talinya ya tali ini bisa dimanfaatkan nanti untuk tali tinggal ini badan depan ya sudah-sudah cetak ditersingkat ya biar gak terlalu panjang durasinya ini dengan seletingnya dibongkar sama saya ya ini badan belakang ya ini sudah saya cetak ya udah potong lukatnya seperti ini kita akan proses penjahitan ya kita sudah tempelkan tak ini badan depan dulu ya ini yang sebelah kanan kita jahit seperti ini ya kita jahit seperti ini pinggirnya ya kita jahit seperti ini ini di jahit seperti ini biar tidak bergelombang nantinya ya jadi rata ya di bagian antara dalam dengan luarnya setelah ini kita yang sebelahnya lagi ini yang sebelah kiri ini sama ya jadi seperti barusan ya kita videokan ini biar paham ya gak terlalu disingkat gak terlalu disingkat nah seperti ini kita pinggir ya nah setelah ini kita obras dulu ya yang bagian untuk pasang slatingnya kita obras dulu ya biar biar rapi kita obras ini obrasnya sekarang kita akan pasang slatingnya nah disini saya slatingnya sudah ganti sepatu ya udah pakai sepatu sebelah disini saya tidak terlihatkan biar nanti ada tutorialnya ya pasang slating jepang ini karena ini slating jepang ya yang biasa digunakan untuk baju wanita pasangnya slating jepang kita pasang slatingnya ini slatingnya di bagian depannya di bagian depan karena sebelumnya katanya slatingnya tidak nampak di luar karena berukannya di kerubunin ya di luar yang biasa ipu-ipu pakai ya katanya agak nyaman kita akan ubah ya menjadi seperti gitu itu kan slatingnya bisa di luar sekarang ya kita benahi dulu ya di bagian slating kita jahit ya bawahnya jahit seperti ini nah setelah jahit seperti ini badan belakangnya pun sama ya seperti ini di jahit seperti badan depan tadi ya tempelkan seperti ini tapi tadi di badan belakang bisa lebih tadi maksudnya biar tidak dipotong tapi sekarang saya misalnya berlebihan ya saya akan dipotong ini nanti akan pasang lagi ditempel di bagian bawah nah sekarang kita sambung ya kundaknya ini badan depan dengan badan belakang kita sambung ya ini kalau untuk tukang jahit ini sudah terbaca ya untuk seperti ini di bagian sini kita jangan lupa obras ya disini obras nah ini bagian tangan tangan pun sama ya seperti tadi di jahit pinggirnya sama ya tangan juga di jahit seperti tadi nah kita akan ini dari bagian obras kita akan memasang tangan ya yang tadi kita akan masang tangan ya masangnya seperti ini ya ini mungkin di bagian sebelah kanan ya tangan ini dan untuk sebelah kiri saya tidak akan terlalu detail ya biar durasi tidak terlalu panjang ya nah ini pasang tangan yang sebelah kirinya pun sama ya seperti ini lalu kita obras ya seperti ini kita tidak pasang kiri kanan obras ke tangan ini selesai obras setelah obras kita pasangkan yang tadi dipotong dari badan belakang di bagian yang bawah ya ini bagian yang bawah yang sepotongnya lagi yang ke roknya kita jahit dulu ya biar gampang nanti pasangnya ini yang tadi dipotong di badan belakang karena badan depan sudah dipotong badan depan kita jahit seperti ini tempelkan ini bagian yang depan yang belakang ini bagian yang belakang sekarang kita pasangkan yang bagian depan nah ini bagian depan sama seperti barusan dijahit sama ya seperti ini nah disini pun kita akan menjahit sama ya sudah nah sekarang kita akan sambungkan tadi yang ada seletingnya yang atas ya nah itu yang tadi yang sudah pasang tangan nah sekarang kita akan pasangkan ini bagian depan bagian depan ini ini kita pasangkan dulu yang bagian seletingnya ya yang depan dulu ini yang bagian ada yang seletingnya ya bagian yang ada seletingnya nah kita atrap terus kita bagian yang belakangnya sambung lagi badan belakangnya ya hati-hati ya terbalik hati-hati dengan sampai terbalik ya dan yang barusan dijahit itu nanti diobras dulu ya nantinya kita akan sambungkan dulu badan belakangnya ya lihat lihatnya seperti ini kita jahit ini belakang ya kita sambungkan nah ini yang dijahit nanti akan saya obras ya saya akan bersingkatkan lihat nih sekarang ya setelah dijahit jadi ini baru udah nyambung ya seperti ini nah kita akan memakan tali ya tadi yang dari rupat kita potong dulu bagi dua ya seperti ini bagi dua seperti ini sekarang kita akan jahit pinggirnya ini sudah diobrasnya yang barusan dijahit sudah diobras kita jahit pinggirnya ya dan kita akan pasangkan tali di bagian ini ya yang tadi dipotong bagi dua nah ini masukkan di sini ya karena mungkin ya untuk tukang jahit ini sudah terbaca ya cara-cara masukan tali seperti ini cara menjahit talinya kita jahit ya sampai bawah karena yang bawah tadi tidak semuanya dibongkar yang dibongkar itu hanya atasnya saja nah kita jahit seperti ini ini sebelah kiri mungkin ya sebelah kanan juga sama ya masukan tali kita obras ya pinggirnya nah kita obras pinggirnya nah kita obras seperti ini lihat ya ini sudah ya ini sudah diobras menjadi seperti ini terima kasih Terima kasih.